3 pemain baru Persis Solo Siap lawan Persebaya Surabaya di Laga Persahabatan Persis Solo memperkenalkan 3 pemain anyarnya sepekan sebelum Laga Persahabatan kontra Persebaya Surabaya Laskar Sambernyawa resmi mengontrak Sutanto Tan sebagai gelandang Gianluca Pandeynou sebagai keeper dan pemain serba Bisa Gafin Kuan Aksit Bergabungnya 3 pemain tersebut otomatis membuat kota Persis jelang bergulirnya kompetisi Liga 1 musim tahun 2022-2023 hampir penuh Informasi yang dihimpun Persis Solo membutuhkan 30 pemain untuk mengarungi musim perdananya di Liga 1 Sejauh ini sudah ada 23 pemain yang resmi dikontrak dan diperkenalkan ke publik oleh manajemen Persis Solo Namun, belum ada satupun pemain asing yang diperkenalkan oleh manajemen Persis Solo Rekrutan anyar Persis Gafin Kuan mengatakan Sosok Jackson F. Thiago menjadi salah satu alasannya bergabung dengan Persis Solo Ia sebelumnya sudah pernah bekerja sama dengan pelatih asal Brazil itu di klub Barito Putra dan merasa sangat cocok Ia pun yakin bahwa Laskar Sambernyawa dapat menunjukkan performa positif pada gelaran Liga 1 musim depan Adanya rasa kekeluargaan yang hadir hingga diversitas usia pemain yang ada di Persis dapat meningkatkan performa dan menghasilkan kerja sama permainan di lapangan Seperti diketahui, Persis Solo dijadwalkan akan menghadapi Persebaya Surabaya dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo Minggu tanggal 22 Mei mendatang Terima kasih telah menonton!